Kali ini, Ningki telah tinggal di tempat pelatihan teratas selama lebih dari 600 tahun, dan hanya berhasil menyempurnakan 600 ribu set materi roh menjadi pil roh giok. Sebanyak 18 juta pil giok roh kelas atas tahap pertama, jika ditukar dengan pil giok roh kelas rendah tahap pertama, maka jumlahnya akan cukup untuk 330 ribu murid sekte swanjian untuk dikonsumsi selama 5 tahun. Pil giok roh ini seharusnya bisa digunakan pada tahap keabadian bumi. Ningki mengambil segenggam dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah lebih dari 10 tahun, Ningki telah menelan 4 hingga 500 ribu pil roh giok. Energi roh abadi di tubuhnya telah meningkat pesat, dan budidayanya juga telah mencapai puncak tahap tengah keabadian manusia. Mungkin itu karena dia telah menelan terlalu banyak pil roh giok, tetapi tubuh Ningki telah mengembangkan sedikit resistensi terhadap obat. Efek dari pil roh giok yang dia telan kemudian jauh dari efek awalnya. Untungnya, Ningki memiliki cukup pil roh giok, jadi dia bisa menggunakannya untuk menumpuk. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Sekitar seribu tahun telah berlalu di tempat latihan teratas, dan tubuh Ningki ditutupi lapisan debu tipis. Tiba-tiba, suatu hari, semua debu hilang, dan Ningki menjadi bersih. Pada saat ini, auranya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di tahap tengah keabadian manusia. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah maju ke periode akhir keabadian manusia. Oh, aku akhirnya berada di periode akhir keabadian manusia. Ningki menghela nafas panjang. Dibandingkan saat dia bisa maju sendiri selama atributnya memenuhi persyaratan sistem, kecepatan dan kesulitan untuk maju sekarang jelas jauh lebih tinggi. Namun, Ningki merasa itu lebih nyata sekarang. Pada saat yang sama, menghabiskan banyak waktu untuk menerobos kemacetan memungkinkannya memiliki perasaan yang lebih intuitif. Dia tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk beradaptasi dengan peningkatan kekuatannya. Ningki mengambil segenggam pil spirit jade lagi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kali ini, dia sedikit mengernyit, efek dari pil Giyokroh sudah kurang dari sepertiga dari efek awalnya. Tentu saja, jika Ningki terus mengonsumsinya, efek pil roh Giyokroh pasti akan berkurang, menjadi seperlima, seperdelapan, atau bahkan sepersepuluh. Mungkin aku harus mencoba pil roh bumi. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia mengeluarkan formula pil yang diberikan Ying Zheng Xuan kepadanya dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah bereksperimen beberapa kali lagi, dia akhirnya berhasil menyempurnakan pil roh bumi. Dari sepuluh set pil roh bumi, tiga set telah habis. Baru pada set keempat pil terbentuk. Selain itu, jumlah pil yang terbentuk tidak dapat dibandingkan dengan pil roh Giyok. Hanya ada tiga pil tingkat dua kelas atas. Namun, ketika Ningki mengambil salah satunya, dia merasa bahwa energi spiritual abadi yang terkandung di dalamnya jauh lebih tinggi daripada pil roh Giyok tingkat satu. Terlalu banyak. Setelah mengonsumsi ketiga pil roh bumi, efeknya setara dengan lebih dari 100 pil Giyok roh tingkat satu kelas atas. Sekarang efek dari pil Giyok roh telah berkurang, itu setara dengan lebih dari 300 pil Giyok roh tingkat satu kelas atas. Ningki duduk bersila di tanah untuk beberapa saat. Energi spiritual abadi yang tak terbatas muncul dan menghilang di tubuh Ningki. Ningki menggunakan waktu setengah hari untuk menyelesaikan penyerapan ketiga pil spiritual bumi tingkat dua. Saya pikir sisa 17 juta atau lebih pil roh Giyok kelas satu yang tersisa dapat ditukar dengan materi roh untuk pil roh bumi. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan saat berikutnya, dia kembali ke kamar. Kali ini, dia telah tinggal di tempat pelatihan budidaya terbaik selama lebih dari seribu tahun. Dunia luar memperkirakan setidaknya empat atau lima tahun telah berlalu. Begitu dia keluar dari halaman, Li Zhang Tong dan yang lainnya semua menoleh. Orang ini akhirnya menunjukkan dirinya. Jejak kemarahan melintas di mata Yuan Long. Ningki sudah lama tidak muncul, dan dia telah digantung di pilar selama empat atau lima tahun. Bahkan murid sekte dalam yang dikirim oleh gurunya tidak dapat menemukan Ningki, apalagi menekannya. Aura di tubuhnya. Manusia abadi tahap akhir. Li Zhang Tong dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Hanya dalam empat atau lima tahun, pihak lain telah menerobos dari manusia abadi tahap menengah ke manusia abadi tahap akhir. Bagaimana mungkin? Kultivasi anak ini mungkin jauh melampaui tahap manusia abadi. Apakah kalian menyadari bahwa dia seperti orang-orang yang terluka parah dan budidaya mereka jatuh? Yuan Long mengirimkan suaranya. Bahkan Zhao Tong, murid langsung baru dari sekte Suanjian, yang memiliki bakat emas cemerlang dan diajar secara pribadi oleh leluhur Suanjian, baru saja berhasil menembus manusia abadi tingkat menengah. Hanya dalam delapan atau sembilan tahun, dia telah menerobos dari manusia abadi tahap awal ke manusia abadi tahap menengah. Ini sudah dianggap bakat luar biasa. Untuk menerobos dari manusia abadi tahap menengah ke manusia abadi tahap akhir dalam empat atau lima tahun. Itu tidak ada. Setidaknya, mustahil ada keajaiban di bintang leluhur. Sangat mungkin. Su Zhang Xin dan yang lainnya merasa Yuan Long benar. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Ningqi memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Ki spiritual di puncak bulan hilang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ningqi memindai dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa ki spiritual di puncak bulan hilang sekitar 70 hingga 80 persen lebih tebal dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Selain itu, jumlah murid di puncak bulan hilang tampaknya telah meningkat beberapa lusin dalam beberapa tahun terakhir. Sudah ada lebih dari 100 murid, bukan hanya beberapa lusin seperti sebelumnya. Wuss! Tiga sosok merobek udara dan mendarat tepat di depan Ningqi. Menguasai. Ketika Jiujian, Wang Tao dan yang lainnya melihat Ye Tian, ekspresi harapan muncul di wajah mereka. Ye Tian menatap Ningqi. Dia sudah terlalu sering ke puncak bulan hilang selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan Ningqi setiap saat. Kali ini, dia akhirnya menangkap basah dia. Saudara Ning. Wen Seng dan Ye Tian tersenyum pada Ningqi. Saudara Wen, Nyonya Wen, sudah lama tidak bertemu. Ningqi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kultifasi saudara Ning tampaknya meningkat lagi. Anda sudah berada di manusia abadi tahap akhir. Kata Wen Seng dengan mata menyipit. Dia bahkan lebih yakin dengan identitas Ningqi. Ini pasti murid dari Raja Abadi yang terluka parah. Ningqi tersenyum dan menatap Ye Tian. Apa yang ingin kamu lakukan untuk menenangkan masalah ini? Ye Tian berkata dengan acuh tak acuh pada Ningqi. Tenang apa? Ningqi tersenyum, jika pemimpin puncak ia ingin mengambilnya, jangan ragu untuk membawanya pergi. Saya tidak keberatan. Ningbei Xuan, bagaimana kalau begini, aku akan mengirim seorang murid untuk bertarung denganmu. Jika kamu kalah darinya, biarkan aku mengambil sembilan pedang dan yang lainnya. Di masa depan, jika kamu memiliki permintaan atau bantuan, jangan ragu untuk datang ke Golden Sun Peak untuk menemukanku. Atau saya pribadi dapat menerima Anda sebagai murid sekte dalam. Perbedaan antara murid penyapu dan murid sekte dalam. Anda harus mengerti. Bibir Ye Tian bergerak sedikit saat dia mengirimkan transmisi suara. Mustahil. Ningqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua orang di sekte Suan Jian, dan kita akan selalu bertemu satu sama lain. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan dapat mengambil satu langkahpun di sekte Suan Jian di masa depan? Mata Ye Tian menjadi dingin. Itu masuk akal. Bagaimana mungkin sulit berjalan keliling dunia? Bukankah pemimpin puncak yang lama mendiskusikannya dengan leluhur Tua Ye dan yang lainnya? Menurut aturan, Anda mengambilnya sendiri, atau membiarkan murid dalam di bawah komando Anda menantang saya? Jika kamu mengalahkanku, mereka akan mengikutimu. Saya pikir ini juga yang diinginkan leluhur Tua Ye dan yang lainnya. Kuharap begitu, kan? Ningqi tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin pergi sejauh ini? Jangan lupa, murid inti juga seorang murid. Rasa dingin di mata Ye Tian menjadi semakin intens, dan ancaman dalam kata-katanya terlihat jelas. Murid inti, lakukan apa yang kamu mau. 2302 Tuan Puncak Ye Ekspresi Ying Zheng Suan sedikit berubah saat dia melihat Ye Tian. Dia lalu menganggup pada Ningqi dan tersenyum pada Ye Tian. Puncak Lord Ye, apa yang membawamu ke sini hari ini? Apakah kamu mencari kakekku? Yah, penatua Ying seharusnya sedang mengasingkan diri sekarang. Saya tidak akan mengganggunya. Saya akan pergi dulu. Ekspresi Ye Tian berubah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ying Zheng Suan, menatap Ningqi dengan dingin, dan terbang menjauh. Saudara Ning, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol? Wen Zheng dan Wen Qing tidak pergi bersama Ye Tian. Sebaliknya, mereka tersenyum pada Ningqi. Kakak senior, ini kakak Wen, dan ini nona Wen. Ningqi memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Kami sudah bertemu. Ying Zheng Suan mengangguk. Ningqi terkejut. Dia kemudian menyadari bahwa Wen Zheng dan Wen Qing telah datang ke puncak bulan hilang lebih dari sekali. Saudara muda Ning, kalian ngobrol dulu. Aku akan menemuimu nanti. Ying Zheng Suan mengangguk ke arah Ningqi, lalu memberi isyarat kepada Wen Zheng dan Wen Qing sebelum pergi. Apa yang ingin dia bicarakan dengan Ningqi tidak boleh diketahui oleh orang luar. Tolong, kalian berdua. Ningqi tersenyum dan berjalan menuju halaman. Ketika Wen Zheng dan Wen Qing menyusul, mereka dengan sengaja mengukur Ji Ujian dan yang lainnya. Ji Ujian dan yang lainnya menyaksikan Ye Tian pergi dengan wajah kecewa, tetapi ketika mereka melihat Wen Zheng dan Wen Qing, secerca harapan muncul di hati mereka. Keduanya datang ke sekte Suan Jian bersama Ningbaixuan, dan sekarang berada di puncak matahari emas. Sekarang mereka berada di puncak bulan hilang bersama Ye Tian, mereka seharusnya memohon kepada mereka secara pribadi. Saudara Ning, tahukah Anda bahwa Zhao Tong telah berhasil menjadi murid warisan dalam upacara sekte beberapa tahun yang lalu? Ketiganya duduk di pavilion batu di halaman. Wen Zheng tersenyum dan berkata, Oh! Ningqi tertegun sejenak, lalu tersadar. Dia telah tinggal di tempat pelatihan budidaya terbaik selama beberapa tahun terakhir dan melewatkan upacara akbar sekte tersebut. Apa yang ingin kamu katakan, Saudara Wen? Mari kita langsung ke intinya. Ningqi tersenyum. Seperti ini, kamu telah melihat apa yang terjadi pada klan Wen. Kami ingin menemukan pembunuh klan Wen, tapi Ye Rulong telah menekan kami. Kami bahkan tidak bisa bertemu leluhur Suan Jian. Dan Dewa Emas lainnya tidak bisa bertemu. Saya tidak ingin menyinggung perasaan Ye Rulong karena kami. Jika Saudara Ning dapat menemukan Zhao Tong. Sampaikan satu kata untuk kami. Saya yakin Patriark Suan Jian akan menerima kita. Kata Wen Zheng. Itu saja. Ningqi tersenyum. Ada satu hal lagi. Ye Tian ingin kamu bekerja sama dengannya dan melepaskan Jiujian dan yang lainnya. Namun, jelas bahwa Saudara Ning tidak akan menyetujui ini. Saya hanya akan menyebutkannya kepada Anda. Sejujurnya, beberapa dari orang-orang ini adalah murid Ye Rulong, dan beberapa adalah murid-muridnya. Gantung mereka di sini sebagai peringatan. Semuanya, Wen Qing dan saya merasa sangat lega. Wen Zheng tersenyum. Tetapi, mata Wen Qing menunjukkan sedikit keseriusan. Saya mendengar dari Ye Tian bahwa Ye Rulong dan Jiang Kun sudah bersiap mengirim murid langsung untuk menekan Anda. Apakah semua murid sejati berada pada tahap surgawi abadi? Ningqi berkata dengan lemah. Ada beberapa dewa bumi yang berada pada tahap kesempurnaan hebat. Menurutku, mereka tidak akan begitu malu mengirim dewa surgawi. Namun, aku khawatir orang-orang biasa tidak dapat menangani teknik dewa bumi di tahap kesempurnaan agung. Tahap kesempurnaan hebat. Saya mendengar bahwa murid langsung tidak memerlukan poin kontribusi untuk mengembangkan keterampilan abadi di bawah peringkat kelima. Pedang abadi yang mereka gunakan setidaknya adalah artefak abadi tingkat tertinggi. Wen Qing berkata, bahkan jika dewa bumi di luar bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan satupun dari mereka. Jika mereka bergabung, saya pikir Anda akan berada dalam bahaya. Dewa bumi, maka tidak akan ada bahaya apapun. Terima kasih telah memberitahuku. Aku akan mencari kesempatan untuk memberitahu Zhao Tong tentang permintaanmu untuk bertemu leluhur Suan Jian. Tapi... Ningqi terkekeh. Dulu dia mendengarkan nasihatku, tapi sekarang dia adalah murid sejati dan aku murid biasa. Identitas kami sangat berbeda. Aku tidak bisa menjamin dia akan mendengarkan kata-kataku. Kami mengerti. Wen Sheng dan Wen Qing mengangguk. Mereka sudah terlalu sering melihat situasi seperti ini. Baik itu manusia fana atau abadi, mereka semua memiliki situasi seperti itu. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Wen Sheng dan Wen Qing berdiri untuk pergi. Sebelum mereka pergi, Wen Sheng mengingatkan Ningqi bahwa kompetisi Sekte akan diadakan 10 tahun lagi dan dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Zhao Tong pada saat itu. Mereka berdua takut Ningqi akan mengasingkan diri selama 10 tahun lagi dan kehilangan kesempatan ini. Hampir mustahil bagi seorang murid yang menyapu lantai untuk bertemu dengan murid langsung. Tidak lama setelah Wen Sheng dan Wen Qing pergi, Ying Zheng Xuan datang ke halaman. Saudara muda Ning, jumlah murid di puncak hilang bulan kita sudah melebihi 100. Itu semua berkat kamu. Ying Zheng Xuan mengungkapkan rasa terima kasihnya saat mereka bertemu. Kaka senior, kamu terlalu sopan. Ada lebih dari 17 juta pil roh giok di sini. Kamu dapat memutuskan berapa banyak yang ingin kamu simpan. Tolong bantu aku menukarkan sisanya dengan pil roh bumi. Ningqi menyerahkan cincin interspatial sambil tersenyum. Oh, oke, tunggu. Ying Zheng Xuan tersentak dan menatap kosong ke arah Ningqi. Satu, lebih dari 17 juta. Tidak buruk. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Biarkan aku berhenti sejenak, 17 juta pil roh giok kelas atas. Ying Zheng Xuan sepertinya tidak percaya. Ya, Ningqi mengangguk lagi. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan gelombang besar ki abadi yang keluar dari puncak bulan hilang. Spirit ki dari seluruh puncak hilang bulan langsung meningkat sebesar 70% hingga 80%. Baik itu Penatua Ying yang sedang mengasingkan diri, Fan Zheng dan murid-murid puncak bulan hilang lainnya, atau Jiujian dan yang lainnya yang tergantung di pilar, mereka semua merasakan perubahan di puncak bulan hilang. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Spirit ki dari puncak hilang bulan terus meningkat. Ini membuktikan bahwa bahkan langit pun menyetujui kenaikan bertahap puncak bulan hilang. Banyak pasang mata memandang ke arah puncak bulan hilang dari semua puncak utama. Apa yang dilakukan Penatua Ying kali ini? Bagaimana dia bisa meningkatkan spirit ki dari puncak bulan yang hilang begitu banyak? Jika ini terus berlanjut, puncak bulan hilang setidaknya akan setara dengan puncak kita dalam waktu kurang dari 100 tahun. Meskipun puncak bulan hilang tidak akan bisa kembali ke puncaknya selama Ying Zizai tidak kembali, tapi... Sepertinya kita harus lebih memperhatikan puncak bulan hilang selama periode ini. Saudara muda Ning, bolehkah saya menyimpan 1 juta pil roh giok dan membantu Anda menukar sisanya dengan materi spiritual untuk menyempurnakan pil roh bumi? Ying Zheng Xuan menekan ekstasi di hatinya dan bertanya pada Ning Ki setelah beberapa saat ragu. Terserah kamu. Ning Ki tersenyum. Dengan 1 juta pil roh giok ini, murid puncak hilang bulan dapat menerima 5 pil setiap bulan. Dengan cara ini, jumlah murid puncak hilang bulan akan meningkat. Ying Zheng Xuan menghitung dengan gembira. Ning Ki memandangnya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sejak dia melihat alkimia Ying Zheng Xuan, dia tahu bahwa gadis ini keras kepala dan keras kepala. Dia punya tujuan besar, yaitu membuat puncak bulan hilang bangkit kembali. Karena dia sekarang berada di puncak bulan hilang, mungkin dia bisa membantu Ying Zheng Xuan. Itu benar, saudara muda Ning. Ning. Setiap puncak harus mengirimkan puluhan murid untuk bersaing dalam kompetisi sekte 10 tahun dari sekarang. Jika kamu berada di peringkat 10 besar, kamu akan diberi hadiah fena roh hidup oleh leluhur pedang yang mendalam sendiri. Saya ingin tahu apakah saudara muda Ning dapat mewakili puncak tanpa bulan kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte kali ini. Ying Zheng Xuan memandang Ning Ki dengan penuh harap. 2303. Ying Zheng Xuan merasa aneh. Bagaimana mungkin Ning Ki bahkan tidak tahu tentang pembuluh darah roh yang hidup. Tidak peduli domain abadi mana itu, akan selalu ada sesuatu yang bisa merampas kekayaan langit dan bumi, bukan? Karena secara perlahan dapat meningkatkan energi roh abadi di suatu tempat, dan dapat meningkatkannya dari akarnya. Baik itu untuk sekte atau penggarap nakal, itu bagus. Hal ini. Setelah Ying Zheng Xuan menjelaskan, Ning Ki punya ide di benaknya. Dia menggunakan kehendak ilahi untuk mencari di mall pembantaian naga. Dia menemukan bahwa mall pembantaian naga juga menjual pembuluh darah roh hidup, mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Ini diluar dugaan Ning Ki. Fena roh hidup tingkat 1 berharga setidaknya 2 juta kristal pembunuh naga. Harganya tidak mahal. Namun, harga fena roh hidup tahap ke-9 sangatlah mahal. Ning Ki memperkirakan bahwa dia tidak akan mampu membelinya tanpa menghabiskan 80 hingga 100 tahun untuk mengumpulkan kristal pembunuh naga. Jika saya mendapat juara pertama, apa imbalannya? Kata Ning Ki. Pertama. Ying Zheng Xuan berkata dengan ekspresi aneh, selama bertahun-tahun di Sekte Suanjian, tempat pertama selalu berada di puncak utama. Pada titik ini, mata Ying Zheng Xuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi antisipasi. Kehebatan pertempuran Ning Ki terlihat jelas bagi semua orang. Dalam 8 hingga 9 tahun terakhir, Li Zhang Tong dan murid elit Sekte dalam lainnya juga dikalahkan oleh Ning Ki. Mungkinkah kali ini, Missing Moon Pig benar-benar punya peluang untuk memperebutkan tempat pertama? Memikirkan hal ini, Ying Zheng Xuan memandang Ning Ki dengan penuh harap, Saudara muda Ning, seberapa percaya diri kamu? Apakah ada peserta tahap surga abadi di turnamen Sekte? Ning Ki tertawa. Puncak utama berbeda dengan puncak lainnya. Misalnya, pemimpin puncak dari puncak bulan hilang dan puncak matahari emas berada di tahap keabadian surga, sedangkan pemimpin puncak dari puncak utama adalah patua pedang misterius, sebuah eksistensi di tahap keabadian emas surga zenit. Murid langsung adalah tulang punggung, dan di bawah mereka adalah murid dalam. Maka singgah sana tempat pertama ini mungkin akan dipertahankan oleh puncak utama. Itu tidak benar. Berbeda dengan kita, puncak utama hanya akan mengirim satu murid langsung setiap kali, dan dia adalah eksistensi di bawah tahap surga abadi. Namun meski begitu, setelah bertahun-tahun turnamen Sekte, bahkan para jenius itu diasuh dengan hati-hati oleh tahap keabadian emas bukanlah lawannya. Jika puncak bulan hilang bisa memenangkan tempat pertama di turnamen Sekte, puncak bulan hilang akan mengalami perubahan yang luar biasa. Setidaknya, energi roh abadi akan meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Dan Fenaro hidup. Hati Ying Zheng Xuan membara karena gairah. Dia bermaksud meminta bantuan Ningki untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik untuk puncak bulan hilang. Tapi sekarang, dia sangat menantikannya. Mungkin di turnamen Sekte ini, puncak bulan hilang akan menjadi yang paling dekat dengan posisi pertama. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Kakak senior, gunakan metodemu untuk menukar pil giyok spiritual itu dengan pil spiritual bumi. Jika kamu bergegas, aku mungkin bisa mendapatkan tempat pertama untukmu dalam kompetisi Sekte ini. Ningki tersenyum. Faktanya, dia tidak berpikir bahwa ada kultifator tahap earth immortal di Sekte Suanjian yang bisa mengalahkannya. Namun, jika dia bisa meningkatkan kultifasinya selangkah lebih maju dan menerobos kekesempurnaan agung tahap keabadian duniawi sebelum kompetisi Sekte, Ningki akan menjadi lebih percaya diri. Di dunia ini, dia setidaknya mampu melawan surga abadi tahap awal. Artinya, ketika dia masih berada di tahap keabadian manusia awal, ahli tahap keabadian surgawi biasa dapat menggunakan metode paling sederhana untuk menekan Ningki. Bahkan jika Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi batin dan menggunakan semua kartu trufnya, dia hanya akan mampu mengulur waktu beberapa saat lagi. Tetapi jika dia menerobos kelingkaran besar tahap keabadian manusia, ditambah dengan efek dari sembilan gerbang tersembunyi dalam. Serta semua kartu asnya, tidak akan mudah bagi surga abadi tahap awal untuk menekan Ningki. Faktanya, jika dia menghitung tato naga perak di tubuh Ningki, dia merasa bahwa dalam situasi hidup dan mati, keberadaan tahap surgawi abadi seharusnya tidak dapat membunuhnya. Baiklah. Ying Zheng Xuan menganggup dengan ekspresi serius. Beberapa hari berlalu, seperti biasa, banyak murid yang datang untuk menonton. Dalam delapan atau sembilan tahun ini, puluhan pilar telah menjadi atraksi terkenal di puncak bulan hilang. Banyak murid Sekte Suan Jian menebak berapa lama Li Zhang Tong dan yang lainnya harus menutup telepon untuk mengakhiri keadaan menyedihkan mereka. Pada akhirnya, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Kecuali Ye Tian dan yang lainnya tidak peduli dengan wajah dan menindas yang lemah, hanya murid penerus yang mampu menghadapinya. Saudara muda Zhao Tong, ku dengar murid yang menyapu lantai datang ke Sekte Suan Jian kami bersamamu. Seorang kultifator muda yang tampak berusia sekitar delapan belas atau sembilan belas tahun, mengenakan jubah hijau muda, dengan rambut hitam seperti air terjun, menutupi bahunya, dan sepasang mata yang cerah, mendarat di puncak bulan hilang bersama Zhao Tong. Penampilan dan fisik Zhao Tong sangat menarik perhatian, dan murid Sekte Suan Jian yang melihat Zhao Tong. Dia langsung bereaksi. Bukankah ini Zhao Tong yang telah diterima secara pribadi sebagai murid oleh leluhur Suan Jian beberapa tahun yang lalu, dan yang telah menjadi murid penerus baru selama upacara akbar Sekte tersebut beberapa tahun yang lalu. Di puncak utama, terdapat lebih dari seratus murid penerus, namun hanya tiga hingga lima di antara mereka yang merupakan murid langsung leluhur Suan Jian. Sisanya pada dasarnya diterima oleh berbagai dewa emas, dan kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang biasa. Master mereka bisa saja adalah salah satu kultifator tahap Heavenly Immortal di Sekte Suan Jian, namun pada tahap selanjutnya, mereka akan tiba-tiba menunjukkan bakat mereka atau mendapatkan semacam pertemuan yang tidak disengaja. Pada akhirnya, mereka akan menjadi murid penerus. Misalnya, murid Ye Tian, Sembilan Pedang. Sebelum dia dikalahkan oleh Ningki, banyak orang yang menganggapnya tinggi. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid penerus dan menuju ke puncak utama untuk berkultifasi. Tidak peduli apa senioritasnya, begitu mereka mencapai puncak utama, selain leluhur Suan Jian, murid penerus lainnya akan saling memanggil sebagai saudara senior dan junior. Kakak senior Heze, Kakak Ning memang datang ke Sekte Suan Jian bersamaku. Zhao Tong mengangguk sambil tersenyum. Hanya dalam waktu delapan atau sembilan tahun, sikapnya telah banyak berubah. Setiap gerakannya tidak lagi memiliki jejak rasa rendah diri dan rasa takut dari sebelumnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap gerakannya, bahkan senyumannya, agak mirip dengan Ningki saat itu. Dalam delapan atau sembilan tahun, dia telah menerobos dari tahap awal tahap keabadian duniawi ke tahap tengah tahap keabadian duniawi. Selain itu, dia telah diterima sebagai murid langsung oleh leluhur Suan Jian, dan juga digolongkan sebagai murid penerus. Inilah alasan perubahan Zhao Tong. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, dia bahkan mungkin tidak memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadi seorang Earth Immortal. Jika keluarganya tahu bahwa dia bisa disebut sebagai anak ajaib yang tiada taranya di planet ini, itu pasti akan mengejutkan mereka. Alasan mengapa kakak senior Yeh secara pribadi datang menemuiku kali ini adalah karena hubunganmu dengan Ningbaixuan. Kakak muda Zhao, jangan mengecewakanku. Jika aku, seorang murid penerus, mengambil tindakan terhadap murid yang menyapu lantai, meski aku menang, aku akan tetap menjadi bahan tertawaan di mulut kakak-kakakku. Heze berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. 2304 Apakah kalian berdua murid langsung dari puncak utama? Fan Zheng bergegas membawa lebih dari selusin murid dari puncak bulan hilang. Dia memandang Heze dan Zhao Tong dengan bingung. Murid terdekat dari sekte Suan Jian, serta Jiujian dan yang lainnya, juga memusatkan perhatian mereka pada mereka berdua dengan ekspresi berbeda. Apakah itu murid langsung baru Zhao Tong? Seperti yang diharapkan dari seorang anak laki-laki, tingginya bahkan tidak sampai tiga kaki. Set, kecilkan suaramu. Dia sekarang adalah murid langsung dan murid kelima dari leluhur Suan Jian. Dalam hal senioritas, bahkan jika kita hidup jutaan tahun lagi, kita tetap tidak akan bisa mengungguli dia. Jangan khawatir, dia hanya berada di tahap-tengah tahap keabadian manusia. Dia tidak bisa mendengar transmisi suara kita. Hem, bahkan murid langsung pun ada di sini kali ini. Aku ingin tahu apakah Ningbaixuan masih bisa memblokir mereka. Saya mendengar bahwa murid langsung memiliki hubungan yang baik dengan Ningbaixuan. Mereka mungkin tidak akan bisa bertarung hari ini. Para murid sekte Suan Jian di sekitarnya saling berbisik. Itu benar. Heze mengangguk acu-ta'acu dan menatap Fan Zheng dan yang lainnya. Meskipun dia tidak menunjukkan rasa jijik, Fan Zheng dan yang lainnya dapat merasakan bahwa Heze memandang mereka seolah-olah mereka adalah semut, tanpa emosi apapun. Ini adalah sikap yang lebih buruk daripada meremehkan. Namun, pihak lain adalah murid langsung dan mereka hanyalah murid sekte luar, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Dua murid langsung, aku ingin tahu apakah kamu datang ke puncak bulan hilang untuk menemui pemimpin puncak, atau Fan Zheng menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Ying, kami tidak akan menemuimu. Pergi dan panggil Ningbaixuan. Adik laki-lakiku Zhao Tong mengenalnya, dia adalah teman lama. Heze berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Fan Zheng tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua memang datang demi Li Zhang Tong dan yang lainnya. Adik laki-laki Zhao, metode Ningbaixuan ini tidak biasa. Jiujian, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, Su Changsin, Yuanlong, meskipun kelompok orang ini tidak dapat dibandingkan dengan kami murid langsung, mereka dapat dianggap sebagai elit murid sekte dalam. Meskipun mereka bukan lawannya, tidak heran mereka begitu sombong. Mereka bahkan tidak memberikan muka kepada Pik Master Ye. Heze tersenyum ringan. Namun, Master Puncak Ye yang dia bicarakan bukanlah Ye Tian, tetapi Ye Rulong. Kekuatan tempur saudara Ning, memang sangat kuat. Mata Zhao Tong berkedip-kedip dengan sedikit kontemplasi. Dia mengingat penampilan Ningki di arena aliansi 9 sekte dan cara yang dia gunakan untuk membunuh dewa duniawi klan Wu di Haoran Star. Semua ini membuktikan bahwa kekuatan tempur Ningki jauh melampaui basis budidayanya. Tapi sayang sekali, aku memang pernah mendengar bahwa kecakapan bertarung beberapa orang akan menjadi luar biasa setelah suatu pertemuan yang tidak disengaja. Namun, jalur kultifasinya tidak ada habisnya. Bakatnya telah ditentukan oleh tablet perdangsuan hanya sebagai sebuah cahaya putih lemah. Akan sangat sulit baginya untuk menjadi Earth Immortal di masa depan. Leluhur secara pribadi menerima Anda sebagai murid, yang membuktikan bahwa Anda memiliki kemungkinan untuk menjadi Dewa Mas. Di masa depan, Anda bahkan memiliki peluang besar untuk membuktikan buah Dao dan menjadi Zenith Heaven Golden Immortal. Mungkin bertahun-tahun kemudian, kakak senior akan membutuhkan bantuan Anda. Dibandingkan dengan dia, masa depanmu lebih cerah. Hei Zhe tersenyum. Kakak senior Hei Zhe, kamu menganggapku terlalu tinggi. Zhao Tong tersenyum rendah hati. Hei Zhe benar. Selama dia menerobos ke surga abadi atau bahkan Dewa Emas, dia akan jauh lebih kuat daripada manusia abadi yang tidak bisa menerobos ke alam abadi bumi tetapi memiliki kekuatan tempur dari Dewa Bumi. Saudara Ning telah membantu saya sebelumnya. Sekarang saya adalah murid langsung, saya dapat membantu Saudara Ning. Setidaknya, saya dapat menjadikannya murid luar dan dia tidak perlu menjadi murid rendahan lagi. Pikir Zhao Tong. Saat ini, Hei Zhe sudah berjalan di depan Jiujian dan yang lainnya. Kakak senior dia. Li Zhang Tong, Jiujian, Su Changsin dan yang lainnya berbicara. Penampilannya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, mereka terlihat sedikit acak-acakan. Adik-adik, jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi hari ini. Hei Zhe tersenyum. Terima kasih, kakak senior Hei Zhe. Semua orang sangat gembira. Bagus sekali. Kakak senior dia adalah murid langsung. Dengan bantuannya, Ning Baixuan pasti akan memberi kita wajah. Liu He dan Bai Jing saling berpandangan. Lu Bing dan Wang Tao memandang Zhao Tong dengan ekspresi rumit. Orang yang mereka anggap remeh di masa lalu kini telah menjadi murid langsung. Senior, Kakak senior Zhao Lu Bing ragu-ragu dan berkata. Iya. Zhao Tong menganggup dan memandang Wang Tao. Jejak ejekan muncul di kedalaman matanya. Adegan Wang Tao mempersulit dirinya dan Ning Ki masih tergambar jelas di benaknya. Kakak senior Wang, kita bertemu lagi. Zhao Tong berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mengukur Wang Tao dan sedikit kejutan muncul di matanya. Seperti rumor yang beredar. Wang Tao, seorang earth immortal tahap awal yang bermartabat, dipukuli hingga dia bahkan bukan seorang earthly immortal. Aku tidak berani. Kakak senior Zhao, panggil saja aku kakak muda Wang. Wang Tao tertawa canggung. Di sekte Suanjian, status murid langsung adalah yang tertinggi. Sama seperti bagaimana seorang murid penyapu harus memanggil kakak laki-laki dan perempuan murid sekte luar, seorang murid sekte dalam harus memanggil kakak dan adik murid langsung. Oh, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak muda Wang mulai sekarang. Zhao Tong tersenyum. Wang Tao memiliki senyum palsu di wajahnya, tapi hatinya berdarah. Dia adalah murid sekte dalam yang bermartabat dari sekte Suanjian, seorang earth immortal tahap awal, tapi sekarang, dia harus tersenyum di depan seorang pria yang pernah dia anggap sebagai semut. Semua martabatnya telah dilenyapkan sepenuhnya. Ningbei Xuan, jika aku, Wang Tao, memiliki kesempatan, aku pasti akan membalas dendam. Jadi bagaimana jika kekuatan bertarungmu kuat? Ketika saya meninggalkan tempat ini, saya akan mengasingkan diri selama seratus ribu tahun, satu juta tahun. Saat aku menerobos ke tahap keabadian surgawi, atau bahkan tahap keabadian emas, aku akan kembali dan mencabik-cabikmu. Wang Tao meraung di dalam hatinya. Meskipun dia secara pribadi telah melihat peningkatan kultifasi Ningki dari tahap awal tahap keabadian duniawi ke tahap akhir tahap keabadian duniawi dengan matanya sendiri, dia masih percaya bahwa tablet pedang mendalam itu benar. Mengenai mengapa kultifasi Ningki meningkat begitu cepat, Wang Tao memiliki penilaian yang sama dengan Li Zhang Tong dan yang lainnya. Dia berpikir bahwa kultifasi asli Ningki seharusnya tidak berada pada tahap awal manusia abadi, tetapi dia terluka dan sekarang dalam tahap pemulihan. Saudara muda Ning, dua murid penerus telah datang ke puncak utama untuk menemuimu. Fan Zheng datang ke pintu kamar Ningki dan berkata dengan hati-hati. Ningki sering mengasingkan diri. Begitu dia mengasingkan diri, bahkan Ye Rulong dan Dewa Emas lainnya tidak akan dapat menemukannya. Fan Zheng dan yang lainnya telah memperhatikan detail ini. Dia takut Ningki akan mengasingkan diri lagi setelah keluar dari pengasingan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Kedua murid penerus di luar menjelaskan. Murid penerus. Pintu berderit terbuka dan Ningki keluar. Dia memandang Fan Zheng dengan acuh-ta'acuh, siapa nama mereka. Fan Zheng menghela nafas lega dan buru-buru berkata, yang satu adalah kakak senior Heze, dan yang lainnya adalah kakak senior Zhao Tong, yang baru saja menjadi murid penerus baru-baru ini. Oh, itu Zhao Tong. Ningki sedikit mengernyit. Zhao Tong dan murid penerus lainnya mungkin tidak datang ke puncak bulan hilang untuk mengenang masa lalu. 2305. Ketika Ningki dan Fan Zheng keluar dari halaman, Heze, Zhao Tong, dan yang lainnya semua melihat ke arah mereka. Ketika Zhao Tong melihat Ningki, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia dengan cepat mengambil dua langkah ke depan, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba teringat statusnya saat ini. Zhao Tong berdiri di tempatnya dan tersenyum pada Ningki. Saat ini, ada terlalu banyak murid Sekte Suan Jian yang memperhatikan setiap gerakannya. Dia harus mengendalikan tindakannya. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Tatapan Heze tertuju pada Ningki dengan tatapan tajam di matanya. Ketika dia menyadari bahwa kultifasi Ningki sudah berada di tahap akhir keabadian manusia, dia sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya karena menurutnya rumor tersebut salah. Saudara muda Zhao Tong, apakah ini Ningbaixuan? Heze tersenyum tipis. Ah iya. Zhao Tong dengan cepat menganggup dan memperkenalkan Heze, kakak senior Heze, ini kakak Ningbaixuan. Lalu dia tersenyum pada Ningki, saudara Ning, ini kakak senior Heze. Iya. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Zhao Tong sepertinya sedikit terkejut dengan reaksi Ningki. Dia dengan sengaja mengingatkannya, saudara Ning, saudara senior Heze adalah murid sejati dari puncak pusat. Murid penerus, saya tahu. Ningki tersenyum. Kamu memang sombong seperti rumor yang beredar. Heze memandang Ningki sambil tersenyum tipis. Biasanya, bahkan master puncak seperti Ye Tian, kecuali keberadaan seperti Ye Rulong, tidak akan berani menjadi sombong di depan murid sejati, apalagi murid penyapu. Karena murid sejati memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi dewa emas daripada mereka. Saudara muda Zhao Tong, langsung saja ke pokok permasalahan. Heze berkata dengan ringan. Zhao Tong menganggup dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum, saudara Ning, saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Teruskan. Ningki tersenyum. Saudara Ning, sebenarnya, masalah ini dipercayakan oleh pemimpin puncak matahari emas, Ye Tian. Dia ingin saudara senior Heze membantu menekanmu, dan kemudian membawa sekelompok orang ini menjauh dari puncak bulan hilang. Saudara senior Heze tahu bahwa hubunganku dengan saudara Ning tidak dangkal, dan kami datang ke sekte Suanjian bersama hari itu, jadi dia ingin aku menasihatimu untuk bekerja sama dengan Ye Tian dan yang lainnya. Mengadakan pertunjukan agar mereka bisa menyelamatkan mukanya. Apa pendapat saudara Ning tentang hal itu? Zhao Tong mengirimkan suaranya. Ye Tian memberitahuku sebelumnya, tapi aku tidak setuju. Ningki memandang Zhao Tong sambil tersenyum tipis. Zhao Tong terus membujuk Ningki beberapa kali lagi, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Ningki tidak berniat menyetujuinya, ekspresi Zhao Tong berubah beberapa kali. Dia menyembunyikan kemarahan di kedalaman matanya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya, Saudara Ning, jika saya tidak dapat membujuk Anda hari ini, maka magang senior saudara Heze akan mengambil tindakan untuk menekan Anda. Saat itu, aku takut. Dia berpikir bahwa Ningki setidaknya akan memberinya sedikit wajah jika diangkat bicara, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ningki tidak memiliki niat sedikitpun untuk mengalah. Saya juga ingin merasakan kemampuan seorang murid sejati. Mengapa Anda tidak membiarkan kakak senior Anda Heze menekan saya? Ningki terkekeh. Saudara Ning, bagaimana bisa aku hanya melihatmu ditekan olehnya? Jika bukan karenamu saat itu, aku akan tetap berada di arena aliansi sembilan sekte, dan aku tidak akan bisa menjadi murid penerus dari sekte pedang mistik, apalagi diterima oleh guru sebagai murid langsung. Selama Saudara Ning bekerja sama dengan Ye Tian dan yang lainnya untuk mengadakan pertunjukan, masalah ini akan selesai. Jika Saudara Ning masih memiliki kebencian di hatinya, saya dapat membantu Saudara Ning melampiaskan kebencian ini, misalnya. Ambil nyawa Wang Tao, saya yakin dengan identitas saya, Ye Tian tidak akan berani mengatakan apapun. Setelah itu saya akan membantu Saudara Ning menanyakan identitas murid batin, bagaimana menurut Saudara Ning? Zhao Tong mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Heze. Dia memandang Zhao Tong dan kemudian Ningki. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhao Tong kepada Ningki, dia tahu dari ekspresi Zhao Tong bahwa dia tidak bisa membujuk Ningki. Junior apprentice brother Zhao Tong, mundurlah. Heze tiba-tiba berkata. Sepertinya mereka tidak bisa mencapai kesepakatan. Bisakah aku benar-benar melihat murid penerus bergerak hari ini? Di mana Bai Xi Jiang? Di mana dia? Apakah dia masih akan menjadi bangkir hari ini? Ning Bei Xuan benar-benar hebat, dia bahkan tidak memberikan muka kepada murid penerus. Ketika murid-murid sekte pedang mistik di sekitarnya mendengar kata-kata Heze, semangat mereka segera bangkit, dan mereka memandang Heze dan Ningki dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Aku di sini, jadi tentu saja aku akan membuka taruhan hari ini. Jika kamu ingin bertaruh, cepatlah datang, kita akan mulai bertarung. Bai Xi Jiang muncul entah dari mana, dan semua orang mengelilinginya. Mereka bahkan tidak melihat rasio menang atau kalah, dan langsung mempertaruhkan seluruh uang mereka pada Heze. Kakak Bai, kali ini, kita harus memenangkan kembali segalanya dengan penuh minat. He he. Bai Xi Jiang menganggup dengan senyum palsu, lalu memandang Ningki, Ning Bei Xuan, terserah kamu untuk makan daging dan minum bubur di masa depan. Senior Apprentice Brother Heze, tunggu sebentar. Kata Zhao Tong. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mobrol sebentar lagi. Heze tersenyum tipis. Saudara Ning, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk berdiskusi? Zhao Tong memandang Ningki. Ningki tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi Zhao Tong tahu bahwa Ningki telah menolaknya sekali lagi. Jejak kemarahan melintas di mata Zhao Tong. Sebagai murid penerus, dia secara pribadi datang ke puncak bulan hilang dan meminta Ningki untuk mengubah masalah ini menjadi masalah kecil, tetapi Ningki tidak memberinya wajah sama sekali. Mengingat kembali kakak-kakak senior di puncak utama, yang telah memperlakukannya dengan baik akhir-akhir ini, Zhao Tong tiba-tiba merasakan perbedaan antara Ningki dan kakak-kakak senior itu. Kesenjangan di antara mereka. Bagus. Zhao Tong memandang Ningki dengan ekspresi rumit, lalu mundur selangkah demi selangkah. Melihat ini, Heze tersenyum dan melangkah maju, menunjuk ke arah Ningki, saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Bagaimanapun, Anda adalah murid yang hebat, jangan sampai orang mengatakan bahwa saya, Heze, menindas yang lemah. Apa kamu yakin? Ningki tersenyum. Tentu saja. Heze mengangguk sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari murid penerus, dia segera berkata dia akan membiarkan Ningki melakukan tiga gerakan. Mata semua orang menunjukkan sedikit emosi. Mengetahui bahwa bahkan Li Zhang Tong dan empat orang lainnya bukanlah tandingan Ningki, Heze masih berani membiarkan Ningki melakukan tiga gerakan. Ini membuktikan bahwa Heze sangat percaya diri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ningki tersenyum. Kemudian, dia melompat dan menepukan telapak tangannya ke kepala Heze. Dalam sekejap, tujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin telah dibuka dan auranya meningkat pesat. Raungan samar naga bergema dari tangannya. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Setelah Ningki menerobos ke tahap keabadian manusia akhir, meskipun Ki Abadi tidak dapat dibandingkan dengan Ki Iblis dalam hal penyempurnaan tubuh, ia kurang lebih meningkatkan kekuatan dasar Ningki. Sekarang, kekuatan telapak tangan ini bukanlah masalah kecil. Sebelum mendarat di kepala Heze, ekspresi Heze sudah berubah. Itu berubah. Aura ini. Heze tiba-tiba menutupi tangannya dengan lapisan Ki Abadi, menyilangkannya untuk menutupi kepalanya. Ledakan. Terdengar suara keras. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat Heze berlutut di depan Ningki, tangannya masih dalam posisi menghalangi. Dia sebenarnya terpaksa berlutut di dekat telapak tangan Ningki. Ini baru langkah pertama. Ledakan. Telapak tangan lainnya. Debu dan asap memenuhi udara, dan bagian bawah tubuh Heze benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Ledakan. Kali ini, Ningki tidak menggunakan telapak tangannya, tetapi kakinya menginjak ke bawah. Tubuh Heze benar-benar tenggelam ke dalam tanah, menghilang dari pandangan semua orang. 2306. Semua orang menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Tiga gerakan. Ningki hanya menggunakan tiga gerakan untuk meninju Heze ke tanah. Jiu Jian, Li Zhang Tong, Yuan Long dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat mereka menatap kosong ke arah Ningki seolah-olah mereka ketakutan. Kakak senior Heze. Zhao Tong memasang ekspresi rumit di wajahnya. Tiga gerakan telah berlalu. Kamu bisa bergerak sekarang. Ningki menunduk dan tersenyum. Ledakan. Heze tiba-tiba berlari keluar dari tanah dan melayang di udara. Dia menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatan tiga gerakan Ningki begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, Heze masih percaya bahwa Ningki bukanlah tandingannya. Dia hanya meremehkannya sesaat. View gelombang. Semua orang menghela nafas lega saat melihat Heze sepertinya tidak terluka. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid penerus. Jika bahkan seorang murid penerus dengan mudah ditekan oleh Ningki, maka kekuatan Ningki akan terlalu menantang. Kekuatanmu memang luar biasa. Teknik penyempurnaan tubuh apa yang kamu kembangkan? Heze memandang Ningki dan berkata. Dia merasa sedikit terhina ketika dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Ningki barusan. Sekarang, dia ingin menggunakan beberapa kata untuk mengatasi kecanggungan itu. Jika tidak, dengan begitu banyak murid sekte suanjian yang hadir hari ini, mereka pasti akan menyebarkan berita tersebut. Bahkan jika dia menekan Ningki di masa depan, dia pasti akan kehilangan muka. Apakah kamu ingin bertarung? Jika tidak, aku akan pergi. Ningki tersenyum. Anda. Ekspresi Heze berubah. Kemarahan di matanya hampir tak terkendali. Pada saat berikutnya, niat pedang yang sangat padat keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang abadi saat ia berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke arah Ningki. Satu dengan pedang. Seperti yang diharapkan dari seorang murid penerus, untuk dapat mengembangkan seni pedangnya ke tingkat seperti itu, sama seperti para master puncak. Mata semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Satu dengan pedang adalah bidang seni pedang. Biasanya, hanya master puncak yang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Tapi sekarang, murid penerus yang hanya berada di tahap kesempurnaan abadi bumi telah mencapai satu dengan pedang. Seberapa kuatkah murid penerus lainnya? Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah lubang dalam muncul di tempat Ningki berdiri. Heze berdiri di samping lubang itu, melihatnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang itu dikalahkan oleh senior Heze. Langkah seorang murid sejati sungguh luar biasa. Para murid sekte swanjian di sekitarnya mengira Ningki telah kalah. Kekuatan manusia dan pedang sebagai satu kesatuan pasti jauh lebih kuat daripada formasi pedang pengumpul bulan yang digunakan Li Zhang Tong dan empat orang lainnya saat itu. Itu dia. Li Zhang Tong dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka, seolah-olah mereka tidak berani mempercayainya. Mungkinkah pewaris sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka? Mereka bahkan tidak bisa menghadapinya bersama-sama, tapi Heze melakukannya dengan satu gerakan. Tidak baik. Ekspresi Fan Zheng dan murid-murid lain dari puncak bulan hilang agak tidak sedap dipandang. Jika Ningki dikalahkan hari ini, ki spiritual yang diperoleh puncak bulan hilang selama periode waktu ini mungkin berkurang beberapa persen. Banyak orang, seperti mereka, percaya bahwa alasan mengapaki spiritual di puncak tanpa bulan meningkat selama bertahun-tahun ada hubungannya dengan Ningki yang mengalahkan penguasa di puncak lainnya. Adapun pil roh giok yang didistribusikan oleh puncak bulan hilang dalam beberapa tahun terakhir, pil tersebut telah berubah dari pil tahap pertama tingkat rendah menjadi pil tingkat atas, tetapi di mata mereka, itu tidak sepenting Ningki. Mereka tidak tahu berapa banyak pil giok spiritual yang didapat Ying Zheng Xuan dari Ningki. Sejumlah kecil pil roh giok tidak akan mengubah asal-muasal gunung secara mendasar. Tidak, tidak sesederhana itu. Sudut mulut Bai Si Ji yang terangkat. Kakak Bai, kamu akan kehilangan segalanya kali ini. Apakah kamu masih berpikir Ningbei Xuan bisa menang? Hahaha, dia akan memuntahkan semua batu surgawi yang dia ambil dariku. Murid-murid batin di sekitarnya tidak bisa tidak mengejeknya. Heze tiba-tiba mengerutkan ke Ning. Dia memindai area itu dengan kehendak ilahi, tetapi dia tidak menemukan jejak Ningki di dalam lubang. Perubahan ini menyebabkan dia menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menimpa kepalanya. Heze merasakan penglihatannya menjadi hitam dan pikirannya langsung menjadi pusing. Di tengah pusing. Ledakan. Debu dan asap membubung, dan ketika debu dan asap menghilang, semua orang menghirup udara dingin. Ningki, yang mereka pikir telah dikalahkan, muncul kembali, tapi Heze tidak terlihat. Tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan tahu bahwa Heze berada tepat di bawah kaki Ningki. Hanya saja dia telah tenggelam ke dalam tanah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fan Zheng dan murid-murid lain dari puncak bulan hilang melihat pemandangan ini dengan kaget. Kemudian, mata mereka dipenuhi kegembiraan, dan tangan mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata semua orang terkejut saat mereka menatap Ningki. Saat ini, Heze terbangun dari rasa pusingnya dan melonjak ke langit dengan keras. Masih ada pecahan batu di tubuhnya. Dia melihat sekeliling dengan marah, tetapi sebelum dia dapat menemukan Ningki, kekuatan besar lainnya mendatanginya. Heze tidak punya waktu untuk bereaksi dan terjatuh ke tanah sekali lagi. Melonjak. Kedalam tanah. Melonjak. Kedalam tanah. Heze terus terbang keluar dari tanah, tetapi setiap kali dia muncul, dia akan dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Ningki. Rasanya seperti bermain pukulan telak. Pada akhirnya, Heze tidak lagi terbang sembarangan, melainkan menyelinap ke tanah dalam jarak tertentu sebelum muncul. Tapi dia masih tidak bisa lepas dari kejaran Ningki. Lambat laun, poin kehidupan Heze hampir habis. Celestial Ki di tubuhnya juga telah digunakan oleh Ningki. Gambarlah hujan, pilar. Ningki muncul di depan semua orang dengan tubuh lemas Heze di tangannya. Suasananya sangat sunyi, seolah-olah udaranya stagnan. Huayu memotong sebuah tiang dan memasangnya di samping Li Zhang Tong dan yang lainnya. Lalu, dia mengambil sungai dari Ningki dan menggantungnya. Dia sangat bersemangat selama seluruh proses karena dia tahu bahwa dia sedang menggantungkan murid sejati. Kemungkinan besar dia hanya akan memiliki satu kesempatan dalam hidupnya. Ketika Heze digantung di pilar, semua orang yang hadir, apakah mereka hanya penonton atau Fan Zheng dan murid-murid puncak bulan hilang lainnya, menarik napas dalam-dalam. Dari murid luar menjadi murid dalam, Ningki mulai menggantungkan murid sejati di pilar. Ning, kakak Ning, kakak senior Heze tidak sebaik yang lain. Saya minta maaf atas namanya. Jangan gantung dia di sini. Bagaimanapun, dia juga seorang murid sejati. Statusnya berbeda dengan mereka. Zhao Tong berjalan ke arah Ningki dengan senyuman di wajahnya dan berkata. Dia harus mengetahui peraturanku sebelum dia siap membela orang lain. Jika dia dikalahkan, dia akan digantung di sini. Panggil tuannya untuk menjemputnya, atau dia akan digantung di sini selamanya. Ningki berkata dengan ringan. 2.307 Menghadapi, bisakah wajah digunakan untuk mencari nafkah? Ningki tersenyum, menepuk bahu Zhao Tong, lalu pergi. Ekspresi Zhao Tong berubah jelek saat dia menatap punggung Ningki. Bisakah wajah digunakan untuk mencari nafkah? Semua orang merenungkan kata-kata Ningki. Zhao Tong memandang Heze yang tidak sadarkan diri dan ragu-ragu sejenak sebelum pergi. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan Ningki tidak memberinya wajah apapun. Jika dia tidak pergi, dia takut dia akan berakhir seperti Heze. Zhao Tong tidak memilih untuk kembali ke puncak utama. Sebaliknya, dia pergi ke Golden Sun Peak. Ketika murid-murid puncak matahari emas melihat Zhao Tong mengenakan jubah ungu dengan pinggiran emas, mereka segera membawanya ke lokasi pengasingan Ye Tian. Adik Zhao Ye Tian memiliki tatapan aneh di matanya. Mengapa murid langsung baru datang ke Golden Sun Peak? Ye Tian dulunya adalah murid langsung, tetapi dia tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa emas, jadi dia diatur untuk datang ke puncak matahari emas. Murid langsung berbeda dengan murid dalam atau murid luar. Mereka tidak bisa menjadi murid langsung selamanya. Ada juga persaingan antar murid langsung. Ye Tian telah kehilangan posisi sebagai murid langsung saat itu. Hanya karena pengalamannya sebagai murid langsung dia memanggil Zhao Tong Junior Brother Zhao. Kakak senior Ye, kakak senior He Z kalah. Zhao Tong langsung ke pokok persoalan. He Z kalah. Ye Tian tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia berkata dengan tidak percaya, saudara muda He Z kalah dari Ningbaixuan. Itu benar. Zhao Tong mengangguk. Ye Tian menghirup udara dingin. Bahkan murid sejati seperti He Z bukanlah tandingan Ningki. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk mengambil kembali murid Ningki dengan cara yang bermartabat. Tiba-tiba, ekspresi Ye Tian berubah dan dia memandang Zhao Tong dengan aneh. Sejauh yang saya tahu, saudara muda Zhao Tong dan Ningbaixuan sudah saling kenal sejak lama. Ya, ekspresi Zhao Tong berubah jelek. Karena itulah dia tidak segera kembali ke puncak utama. Meskipun Zhao Tong terus-menerus mengubah dirinya, dan dia menjadi jauh lebih percaya diri selama delapan atau sembilan tahun terakhir, sulit untuk mengubah bintik macan tutul. Zhao Tong takut apa yang terjadi di rawa sungai akan mengecewakan Patriark Xuanzian. Adikku kecewa padanya. Dia berharap dapat meminimalkan dampak dari masalah ini dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Oleh karena itu, dia memilih datang ke Golden Sun Peak untuk mencari Ye Tian. Bagaimanapun, situasi He Z saat ini berkaitan erat dengan Ye Tian. Jika itu masalahnya, apakah kakak muda Zhao Tong telah meminta Ningbaixuan untuk Ye Tian bertanya ragu-ragu. Saudara bela diri senior Ye, aku sudah mencobanya, tetapi dia tidak setuju. Ekspresi Zhao Tong menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi sulit. Sedikit kecemasan muncul di mata Ye Tian. Sekarang bahkan seorang murid sejati telah digantung, jika orang lain mengetahui bahwa dia pergi mencari bantuan dari He Z, dia takut puncak utama akan sangat kritis terhadapnya. Adik Zhao Tong, tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Ye Tian mengertakkan gigi dan berkata. Baiklah. Zhao Tong mengangguk. Ye Tian tidak pergi terlalu lama dan segera kembali ke Golden Sun Peak. Ketika Zhao Tong melihatnya lagi, dia menemukan bahwa ekspresi Ye Tian sangat aneh. Kakak senior Ye, apa yang kamu katakan? Zhao Tong sudah menebak siapa yang ditemui Ye Tian. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai masalah ini. Mengapa saudara muda Zhao Tong tidak kembali ke puncak utama dan memohon kepada saudara-saudara senior itu? Ye Tian tersenyum pahit. Dia baru saja melihat Ye Rulong dan berpikir bahwa Ye Rulong akan memarahinya karena meminta bantuan He Z dan menyebabkan He Z jatuh ke dalam situasi seperti itu. Dia tidak menyangka reaksi Ye Rulong benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Ye Tian. Dia tampak sangat senang dan bahkan menyuruh Ye Tian untuk tidak ikut campur dalam masalah ini mulai hari ini dan seterusnya. Kapan? Saat itu, Ye Tian memahami bahwa gurunya telah menendang bola hingga ke puncak utama. Zhao Tong menatap Ye Tian dengan ekspresi jelek untuk beberapa saat, lalu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Titik. Apakah kamu mendengar, ada murid sejati yang tergantung di puncak bulan hilang? Apakah kamu nyata, Ningbei Xuan itu sudah mulai menggantungkan murid sejatinya? Bagaimana ini mungkin, dia bahkan bisa menekan murid sejati? He he, kalau kamu tidak percaya, pergi dan lihat sendiri. Mereka saling berbisik, muncul di setiap sudut sekte Suan Jian. Satu demi satu sosok terbang menuju puncak bulan hilang, dan ketika mereka melihat He Z tergantung di pilar dengan kepala menunduk, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Berita ini seperti badai, menyebar ke seluruh sekte Suan Jian dalam waktu singkat. Pena Tu Aying tersenyum pahit saat dia berdiri di depan He Z. Dia memandang yang lain, lalu ke halaman. Tiba-tiba, dia melayang ke udara dan terbang menuju puncak utama. Dia bisa berpura-pura bodoh ketika sembilan pedang dan yang lainnya tergantung di pilar, tapi sekarang, murid penerus juga tergantung di puncak bulan hilang. Dia secara pribadi harus pergi ke puncak utama untuk menjelaskan. Dia tidak meminta Ningki untuk menurunkan He Z. Pada titik ini, bahkan jika dia menjatuhkan He Z, itu sama saja dengan menjadi musuh puncak utama. Belum lagi kesimpulan yang dia dapatkan setelah mengamati Ningki selama beberapa hari terakhir. Ningki adalah orang yang tidak bisa dibujuk dengan kekerasan. Di puncak utama Ini adalah puncak gunung inti dari Sekte Suanjian, dan juga merupakan dojo dari Orang Tua Pedang Misterius. Itu terbentuk dari ratusan pegunungan tak berujung, dan setiap pegunungan dipenuhi dengan energi roh abadi yang sangat padat. Dibandingkan dengan tempat ini, puncak tanpa bulan bagaikan desa pegunungan kecil di tengah pegunungan dan ibu kota kekaisaran yang sangat ramai. Murid sejati Sekte Suanjian memiliki barisan pegunungan sendiri di puncak utama. Biasanya, mereka akan berkultivasi dalam pengasingan ketika mereka tidak melakukan apa-apa, dan bahkan lebih banyak lagi murid sejati yang tidak berada dalam Sekte tersebut. Sebaliknya, mereka malah berkeliaran di luar, mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. Sekarang, ada lebih dari selusin murid warisan berkumpul di aula konferensi puncak utama, menyaksikan Zhao Tong menceritakan kisah bagaimana Heze ditindas oleh Ningki. Aku tahu maksud kakak muda Heze dengan sangat baik. Ketika dia berada di tahap keabadian manusia akhir, dia telah memasuki puncak utama dan secara pribadi diajari oleh Ku untuk jangka waktu tertentu. Di antara murid dalam, meskipun ada tujuh atau delapan dewa duniawi lingkaran besar bergabung, mereka tidak akan menandinginya, dapat dikatakan bahwa kekuatan saudara muda Heze sangat kuat. Dekat dengan tahap Sky Immortal tahap awal, bahkan jika dia ditekan, pihak lain mungkin memiliki seni abadi yang sangat kuat. Seorang pemuda dengan pupil emas berkata dengan acuh-ta'acuh. Aura yang dia pancarkan sangat padat. Terlepas dari apakah itu Ye Tian atau Penatua Ying, mereka berdua jauh lebih lemah darinya. Kakak senior Pei Yong, apakah maksudmu anak ini telah menguasai seni abadi peringkat kelima atau lebih tinggi? Para murid sejati di aula sedikit terkejut ketika mereka saling memandang. Itu benar. Pei Yong menganggup dengan acuh-ta'acuh. Saudara muda Zhao Tong, jangan khawatir tentang ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan mengurusnya. Pei Yong tiba-tiba menatap Zhao Tong. Wajah Zhao Tong menunjukkan ekspresi rasa terima kasih saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. 2309 Kamu adalah seorang Celestial Immortal. Jika kamu menyerang, orang lain akan menuduhmu menindas yang lemah. Kalau tidak, Leavsky pasti sudah menyerang sejak lama. Mengapa kamu datang ke murid magang junior saudara Heze? Pei Yong berkata dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan saudara muda Heze dikalahkan oleh Erten Immortal. Saya khawatir yang lain bukan tandingannya. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh leluhur tua sendiri. Kata Pei Yong. Mendengar itu, semua orang, termasuk Zhao Tong, terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Pei Yong benar. Tapi agar Patriark menangani masalah ini, bukankah itu? Memberikan muka kepada Patriark, pihak lain hanyalah murid penyapu belaka. Kalau begitu, kakak senior Pei, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Para murid sejati di aula saling memandang dan membungkuk. Pei Yong menganggup dan meninggalkan ruang pertemuan. Ada lorong surgawi kecil di puncak utama sekte Suanjian, dan hanya orang tua pedang misterius sendiri yang tahu apa yang ada di dalamnya. Selain dia, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki lorong kecil surgawi ini, dan patua pedang misterius telah berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Pei Yong datang ke sebuah lembah, dan di depannya ada sebuah tablet batu. Benda itu meluncur dari tangan Pei Yong dan mendarat di loh batu. Kemudian, tablet batu itu mulai bersinar. Pei Yong, apa yang bisa aku bantu? Sebuah wajah tiba-tiba muncul di loh batu. Ketika Pei Yong melihat ini, dia buru-buru membungkuk hormat dan menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menunggu instruksi patua pedang misterius. Wajah di tablet batu itu sedikit mengernyit, dan sedikit pemikiran muncul di matanya. Ning Beik Suan, apakah kamu masuk sekte bersama saudara muda zao? Itu benar, saudara bela diri muda zao telah mengenalnya sebelumnya. Pei Yong berbisik. Aku tahu, aku tidak menyangka bahkan aku akan salah menilai dia. Pei Yong khawatir. Apakah leluhur Suanjian bermaksud bahwa bakat Ning Ki sangat tinggi, tetapi dia tidak tahu. Leluhur tua, tablet pedang yang mendalam sepertinya tidak melewatkan apapun setelah bertahun-tahun. Pei Yong bingung. Ada banyak sekali cara untuk bersembunyi dari tablet pedang mendalam. Hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Selain itu, bakat beberapa orang mungkin sangat buruk, tetapi keberuntungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pei Yong, kamu sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mengerti? Leluhur, saya mengerti. Pei Yong berkata sambil berpikir. Aku sudah tahu tentang ini. Kamu boleh pergi sekarang. Ya. Tidak lama setelah Pei Yong pergi, Penatua Ying muncul di lembah. Ketika dia menggunakan metode yang sama untuk menyuntikkan untayan Ki Abadi ke dalam loh batu, wajah leluhur Suanjian muncul di loh batu sekali lagi. Ying kecil, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi di puncak bulan hilang. Kamu bisa kembali sekarang. Ah, oh, kalau begitu aku berangkat. Penatua Ying terkejut sejenak. Dia kemudian menganggup dan berbalik untuk pergi. Dia hendak menjelaskan kepada Penatua Ying tentang puncak bulan hilang. Dia takut Pedang Misterius Leluhur Agung akan berpikir bahwa dia sengaja meminta Ningki untuk menekan murid sekte luar, murid sekte dalam, dan bahkan murid penerusnya untuk merevitalisasi puncak tanpa bulan. Dia tidak menyangka Pedang Misterius Pak Tua sudah mengetahui hal ini. Puncak Bulan Hilang Ying Zheng Suan membutuhkan setidaknya setengah tahun hingga satu tahun untuk menukar 10 juta pil roh giok dengan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh bumi. Dia mungkin bisa melakukannya lebih awal, tapi itu akan memakan waktu setidaknya tiga sampai lima bulan. Ningki awalnya berencana untuk memasuki bidang pelatihan budidaya terbaik dan berlatih senin naga dan gajah yang mengurung serta sembilan gerbang tersembunyi dalam. Namun ketika Fan Zheng membawa murid-murid baru untuk mengunjunginya, mereka semua sepertinya telah melupakan status mereka sebagai murid pelataran luar dan sangat menghormati Ningki, ingin dia mengajari mereka beberapa jurus. Kekuatan Ningki didasarkan pada kekuatan fisiknya, sembilan gerbang tersembunyi batin, dan berbagai kartu truf. Jika dia benar-benar ingin mengajari mereka, dia hanya bisa mengajari mereka seni mengurung naga gajah dan sembilan gerbang tersembunyi dalam. Tentu saja itu tidak mungkin, jadi dia menolaknya satu per satu. Namun, Ningki tidak segera memasuki bidang budidaya teratas karena tindakan Fan Zheng. Sebaliknya, dia berjalan mengelilingi puncak bulan hilang selama beberapa hari. Jika dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia tidak akan bisa menyelesaikan puncak bulan hilang dalam sepuluh hari. Salam, kakak senior Ning. Salam, kakak senior Ning. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak murid dari puncak bulan hilang. Mereka semua membungku hormat dan menunggu Ningki lewat sebelum melanjutkan perjalanan. Begitu Ningki berjalan ke gerbang halaman, Jiujian dan yang lainnya semua memandangnya. Heze sudah bangun. Dengan budidayanya, dia dapat dengan mudah meninggalkan pilar, tetapi dia tidak berani melakukannya. Karena beberapa hari terakhir ini, ada aura yang mengunci dirinya. Heze merasa jika dia berani pergi, dia akan dibunuh di tempat. Setelah melihat Ningki, Heze akhirnya memastikan bahwa aura itu dipancarkan dari Ningki. Setelah melihat Ningki, Heze akhirnya yakin bahwa jejak energi vital itu berasal dari Ningki. Ningbeiksuan, berapa lama kamu akan bertahan bersamaku? Bibir Heze bergerak sedikit saat dia mengirimkan suaranya. Ningki mengabaikannya karena dia tiba-tiba merasa tato di tubuhnya memanas. Di saat yang sama, aura yang tidak bisa dijelaskan muncul di cakra wala. Ketika Heze melihat bagaimana Ningki mengabaikannya, kemarahan di hatinya hampir keluar dari matanya. Namun, sama seperti Ningki, dia merasakan sesuatu. Selanjutnya, Li Zhangtong dan yang lainnya, Sembilan Pedang, dan kemudian Ye Tian dan murid sejati lainnya. Di saat yang sama, para master puncak juga mengangkat kepala mereka di saat yang bersamaan. Tangan roh abadi yang sangat besar muncul di atas puncak bulan hilang dan langsung meraih Heze dan yang lainnya. Itu leluhur tua. Mata Heze berkedip karena sedikit keterkejutan. Selain dia, tidak ada yang bisa mengenali pemilik tangan roh abadi. Namun, mereka tahu bahwa tangan roh abadi tidak mencoba membunuh mereka, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Ningki tiba-tiba melonjak ke langit dan melepaskan sembilan gerbang tersembunyi dalam, melemparkan telapak tangan ke tangan roh abadi. Sebelah senaga perak melingkari lengannya, meningkatkan kekuatan serangan Ningki secara maksimal. Namun, pada saat itu, tangan roh abadi menjentikan jarinya ke arah Ningki. Sebuah kekuatan yang jauh lebih kuat dari Ningki mendarat di tubuh Ningki, membuatnya terbang. Kakinya mendarat dengan keras di tanah dan lututnya tenggelam ke tanah. Nak, kamu cukup kuat, bukan. Anak-anak ini tidak sehebat kamu. Mereka sudah kalah darimu dan mati di sini untuk waktu yang lama. Anggap saja itu hukuman mereka. Suara nyaring bergema di langit. Setelah itu, tangan roh abadi meraih Heze dan yang lainnya dan menghilang ke udara. Para penggarap di puncak bulan hilang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Suara itu, mungkinkah, leluhur Suanjian? Leluhur Suanjian secara pribadi telah membawa pergi Heze dan yang lainnya. 2309 Ning, saudara muda Ning, karena leluhur Suanjian secara pribadi telah mengambil tindakan, masalah ini harus segera diakhiri. Di masa depan, tidak ada seorang pun yang akan datang ke puncak bulan hilang untuk menimbulkan masalah bagimu. Fan Zheng buru-buru berlari ke sisi Ningki dan berkata. Dia takut Ningki tidak tahu siapa orang itu, jadi dia segera menunjukkan identitas tangan roh abadi. Murid-murid lain dari puncak bulan hilang juga memandang Ningki dengan bingung. Ada sedikit kekaguman di kedalaman mata mereka. Di sekte Suanjian, siapa yang bisa bertarung dengan leluhur Suanjian dan tidak mati? Mungkin bahkan leluhur tahap keabadian emas saat ini tidak memiliki kesempatan seperti itu. Saya harap begitu. Ningki tersenyum tipis dan berbalik untuk memasuki halaman. Melihat itu, Fan Zheng membuka mulutnya, namun pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Murid-murid lain dari puncak bulan hilang mengelilingi Fan Zheng dengan ekspresi gembira, dan mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Meskipun sembilan pedang dan yang lainnya telah diselamatkan, leluhur Suanjianlah yang secara pribadi telah bergerak. Bagi mereka, Ningki tidak. Bukan saja dia tidak kalah, dia bahkan mendapatkan kejayaan yang lebih besar. Sebagai murid puncak bulan hilang, mereka merasa terhormat. Oh tidak, aku harus segera kembali dan memberitahu pemimpin puncak. Aku ingin tahu apakah mereka melihat pemandangan ini. Ayo pergi bersama, aku tidak menyangka melihat leluhur secara pribadi bergerak kali ini. Aku benar-benar tidak datang dengan sia-sia. Saudara mudaning itu, bukan, saudara senior Ning, dia bertukar jurus dengan leluhur. Apakah kalian melihatnya? Satu gerakan, cek-cek. Bukannya kita buta, tentu saja kita melihatnya. Keaktifan puncak bulan hilang sudah hilang. Para murid sekte Suanjian melihat pemandangan leluhur Suanjian secara pribadi bergerak dan meninggalkan puncak bulan hilang dengan kepuasan. Mereka dengan bersemangat terbang menuju puncak gunung mereka sendiri, ingin membagikan berita ini secepatnya. Orang terakhir yang pergi adalah Bai Si Jiang. Dia memandang ke halaman dengan ekspresi yang sangat rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan pergi. Puncak bulan hilang telah kembali ke kedamaian aslinya, tetapi sekte Suanjian sedang gempar. Berita tentang leluhur Suanjian yang secara pribadi menyelamatkan Heze dan yang lainnya seperti banjir yang tidak dapat dibendung. Ye Tian juga mengetahui hal ini pada saat pertama. Dia memandang ke arah puncak utama dengan tidak percaya, lalu buru-buru meninggalkan puncak matahari emas dan terbang menuju gunung dan segalanya tampak di luar kendali kali ini. Dia mengikuti kata-kata Ye Rulong dan ingin puncak utama menyelesaikan masalah. Namun, dia tidak menyangka leluhur Suanjian akan mengambil tindakan secara pribadi. Menguasai. Ye Tian tidak bertemu Ye Rulong di puncak eliksir, tetapi di tengah jalan. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Ikuti aku. Kata Ye Rulong dengan ekspresi jelek. Ye Tian menganggup dan mengikuti di belakang Ye Rulong. Sepertinya dia akan menuju puncak utama. Apakah guru akan menemui patriark? Ye Tian sedikit gelisah. Bagaimanapun, penyebab kejadian ini adalah muridnya, Wang Tao. Namun, itu juga terkait dengan Ye Rulong. Jika Ye Rulong tidak dengan jelas mengungkapkan rasa jijik dan ketidakpuasannya terhadap Wen Seng dan Wen Qing, Wang Tao tidak akan menggunakan hubungannya dengan Ye Tian. Wei telah mempersulit Zhao Tong dan Ningqi selama persidangan ketiga. Dengan cara ini, mungkin tidak akan ada rangkaian kejadian berikutnya. Saat hendak mencapai puncak utama, keduanya bertemu dengan orang lain. Itu adalah pemimpin puncak-puncak da Jiang, Jiang Kun. Ye Rulong, mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada Nenek Moyang. Jiang Kun memelototi Ye Rulong. Dia merasa telah terlibat oleh Ye Rulong kali ini. Aku akan menjelaskannya sendiri. Ye Rulong mendengus dingin. Di lembah. Mereka bertiga berdiri di depan loh batu dengan hormat. Segera, sebuah wajah muncul di tablet batu, memandang Ye Rulong dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh. Aku sudah menyelesaikan masalah ini. Para murid dan murid agungmu sedang menghadap tembok di belakang gunung. Pergi dan kumpulkan mereka sendiri. Aku juga pernah mendengar tentang Klan Wen. Aku sudah mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Setelah mengatakan ini, wajah Patriark Suanjian perlahan menghilang dari tablet batu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Ye Rulong untuk menjelaskan. Ye Rulong sudah merasakan tatapan Patriark Suanjian padanya, yang membawa sedikit peringatan. Tuan, Nenek Moyangnya adalah. Ye Rulong sedikit takut. Dia tidak menyangka Patriark Suanjian mengetahui penyebab masalah ini begitu cepat. Nenek Moyang itu murah hati. Apalagi yang ingin kamu katakan. Ye Rulong menatap Ye Rulong dengan dingin. Ye Rulong sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Ye Rulong kemudian berbalik dan meninggalkan lembah. Melihat ini, Ye Tian buru-buru mengikuti. Jiangkun melihat ke belakang mereka dan mencibir. Baru setelah itu dia meninggalkan lembah. Di hari kedua, tamu tadi undang lainnya datang ke puncak bulan hilang yang sudah sangat damai. Itu adalah murid langsung dari puncak utama. Berbeda dengan Heze, dia memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada aura Tetuaying. Dia adalah murid langsung dari surga abadi. Dia olah guru puncak. Penatuaying duduk di kursi utama, sementara Fan Zheng dan murid-murid puncak bulan hilang lainnya berdiri di kedua sisi. Mata semua orang tertuju pada murid langsung dengan pupil emas. Pei, nenek moyang sudah membawa mereka pergi. Apa yang kamu lakukan di puncak bulan hilang? Kata Penatuaying dengan tenang. Dia bahkan tidak menatap Ye Rulong dan Jiangkun, jadi tentu saja dia tidak akan sopan kepada Pei Yong. Pei Yong sepertinya mengetahui sifat Penatuaying. Dia tidak keberatan dengan sikap dan nada bicara Penatuaying. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Selamat, Guru Puncak Ying. Apa yang membuat kita bahagia? Penatuaying tercengang. Fan Zheng dan yang lainnya juga bingung. Mungkinkah ini adalah ejekan dari murid langsung? Junior ini datang ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Junior Apprentice Broterning. Saya harap Old Ying dapat mengirim seseorang untuk mengundang Junior Apprentice Broterning ke sini. Pei Yong tersenyum. Oh, acara bahagia yang kamu bicarakan adalah tentang Junior Broterning. Mata Penatuaying sedikit menyipit seolah dia telah menebak sesuatu. Itu benar. Pei Yong tersenyum. Apakah Nenek Moyang memintamu datang ke sini? Penatuaying bertanya lagi. Pei Yong menganggup dan tersenyum. Jika bukan karena perintah Nenek Moyang, aku tidak akan berani mengganggu Tetuaying. Fan Zheng, pergi dan minta saudaramu dan Ning datang ke sini. Kata Penatuaying dengan enggan. Jika tebakannya benar, itu bukanlah peristiwa yang membahagiakan bagi puncak bulan hilang. Elder Peak Master, Junior Broterning mungkin sudah mengasingkan diri. Saya khawatir kita tidak akan dapat menemukannya. Fan Zheng memandang Pei Yong dan tiba-tiba berkata. Lakukan saja apa yang aku katakan. Penatuaying mengerutkan kening. Fan Zheng tertegun sejenak. Dia kemudian menganggup dan berbalik untuk meninggalkan Aula Guru Puncak. Dia tidak bodoh. Dia bisa menebak niat Pei Yong. Dia awalnya ingin menggunakan pengasingan Ningki sebagai alasan untuk membuat Pei Yong pergi. Dia tidak menyangka Penatuaying begitu bertekad. Saya harap Junior Broterning sudah mengasingkan diri. Fan Zheng berdoa sepanjang jalan. Ketika dia memasuki halaman, dia kebetulan melihat Ningki berdiri di tengah halaman, menatap ke langit seolah sedang memikirkan sesuatu. Di sudut, seorang murid yang sedang menyapu lantai dengan tenang bertanya kepada Huayu, kakak senior Huayu, apa yang sedang dilihat oleh kakak senior Ning. Kakak senior Ning berkata dia sedang melihat Tuhan. Huayu berkata dengan ekspresi serius. Surga, bagaimana dia bisa melihatnya? Beberapa murid yang menyapu lantai tercengang. Mereka curiga Huayu sedang berbicara omong kosong. Mendesah. Fan Zheng menghela nafas dalam hatinya dan melangkah maju. Saudara muda Ning, ada murid penerus dari puncak utama. Namanya Pei Yong. Sepertinya dia mencarimu. Penatuaying memintaku untuk membawamu ke Aula Guru Puncak. 2310 Aula Guru Puncak. Ningki mengikuti Fan Zheng Kaola. Para murid yang berdiri di kedua sisi Aula segera memandangnya dengan hormat dan kagum. Kamu di sini, Ning. Penatuaying terkekeh. Salam, pemimpin puncak. Ningki menangkupkan tangannya dan membungkuk. Pei Yong telah mengamati Ningki. Tampaknya ada garis halus yang bergerak di pupil emasnya. Jika dilihat lebih dekat, mereka bisa melihat dua naga emas berenang di dalamnya. Ningki merasakan sedikit rasa dingin di tubuhnya. Matanya bertemu dengan mata Pei Yong. Setelah melihat dua naga emas di mata Pei Yong, Ningki sudah tahu dari mana rasa dingin itu berasal. Sepasang mata ini jelas tidak biasa. Mereka dilahirkan dengan itu atau diperoleh melalui budidaya. Jejak dingin tadi seharusnya membuat pihak lain menyelidiki identitas aslinya. Tapi apa yang bisa dilihat oleh surga abadi tahap akhir? Bahkan jika kaisar abadi datang secara pribadi, Ningki tidak yakin apakah pihak lain akan dapat melihat sistemnya. Dalam hati Ningki, klan Jiang bahkan lebih misterius dan kuat daripada kaisar abadi, namun sistemnya berada di atas klan Jiang. Pada saat ini, Ningki mengetahui Pei Yong. Murid pro garis sekte Suan Jian, Pei Yong. Level, surga abadi tahap akhir. Metode budidaya, seni rahasia umur panjang peringkat 5, teknik pedang indah peringkat 5, formasi pedang merangkul bulan peringkat 5. Ras abadi, mata naga merah peringkat 2. Poin kesehatan, 500. Apakah ini junior apprentice, saudara Ning? Kamu memang berbakat muda untuk bisa mengalahkan adik juniorku Heze di alam abadi manusia tahap akhir. Bahkan saya tidak bisa melakukan itu ketika saya masih muda. Pei Yong berkata sambil tersenyum. Kamu merayuku. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pei, dia ada di sini. Katakan apa yang kamu mau. Jangan bertele-tele. Kata Ying Tua dengan tidak senang. Baiklah. Pei Yong menganggup dan menoleh ke Ningki dengan ekspresi serius. Ningbaixuan, dengarkan. Dengarkan. Sangat serius. Fan Zheng dan yang lainnya sedikit terkejut. Namun, Ningki masih menatap Pei Yong tanpa reaksi apapun. Pei Yong terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa Ningki baru saja bergabung dengan sekte tersebut dan hanya seorang petugas kebersihan, jadi mungkin saja dia tidak mengetahui aturannya. Dia melanjutkan, menurut perintah leluhur, Ningbaixuan sekarang menjadi murid inti. Laporkan keolah warisan puncak utama dalam waktu satu bulan. Junior apprentice brother Ning, selamat. Ekspresi serius di wajah Pei Yong telah menghilang saat dia terkekeh dan berkata kepada Ningki. Menjadikan Ningbaixuan menjadi murid langsung. Berita ini seperti sebuah batu besar yang jatuh ke danau yang tenang. Kecuali Fan Zheng dan Penatua Ying, murid-murid puncak bulan hilang lainnya menatap Ningki dengan mulut ternganga. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, iri hati, dan cemburu. Bagi mereka, posisi elit disciple terlalu jauh. Mereka akan puas jika bisa mendapatkan identitas murid pengadilan negeri di masa hidup ini. Sekarang, dia seperti orang biasa yang tiba-tiba melihat seseorang memenangkan hadiah besar. Perasaan di hatinya tak terlukiskan. Beri aku wortel setelah memukulku dengan tongkat. Mata Ningki dipenuhi dengan ejekan. Jelas sekali bahwa ini adalah tipuan leluhur suanjian. Dia ingin memberi kompensasi kepada Ningki dengan identitas murid inti. Pada saat yang sama, dia mungkin sedang menguji Ningki. Jika dia benar-benar mencapai puncak utama, Ningki mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah. Murid inti itu, seperti yang ada di depannya, dapat menggunakan segala macam alasan untuk mengajukan perdebatan. Namun, itu bukanlah apa-apa. Ningki sama sekali tidak mau menerima wortel itu karena dia bukan keledai. Maaf merepotkanmu, kakak magang senior. Tolong beritahu leluhur bahwa aku tidak akan pergi ke puncak utama. Ningki tersenyum. Apa? Wajah Pei Yong dipenuhi keheranan. Ekspresi Penatua Ying sedikit berubah saat dia memandang Ningki sambil berpikir. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Junior apprentice brother Ning, dia. Fan Zheng tidak dapat mempercayainya. Murid-murid puncak bulan hilang lainnya akhirnya bereaksi. Terlepas dari Penatua Ying dan Pei Yong, mereka semua tersentak. Mereka menatap Ningki, tercengang. Junior apprentice brother Ning, apakah kamu baru saja mengatakan? Pei Yong sedikit terkejut. Di sekte Suanjian, masih ada seseorang yang menolak posisi murid penerus. Sejujurnya, jika mantan murid penerus seperti Ye Tian menerima berita seperti itu, dia juga akan melepaskan posisi master puncak Golden Sun Peak dan menuju ke puncak utama. Tak seorang pun di bawah tahap keabadian emas akan mampu menahan godaan ini. Murid penerus sekte Suanjian tidak hanya dapat menelusuri teknik budidaya apapun di bawah peringkat keempat, tetapi mereka juga dapat menelusuri teknik budidaya apapun di bawah peringkat kelima. Ada juga berbagai manfaat lainnya. Bahkan para master puncak pun tidak dapat menikmati manfaat ini. Itu bisa dianggap sebagai pintu belakang yang dibuka oleh Penatua Pedang Misterius untuk murid penerus. Selain itu, hal yang paling penting adalah meskipun murid penerus bukanlah murid langsung dari Tetua Pedang Misterius, dia kadang-kadang dapat menerima petunjuk dari Tetua Pedang Misterius. Seberapa langkakah kesempatan seperti itu? Jika itu adalah para penggarap nakal itu, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menerima petunjuk dari Dewa Emas yang sempurna sepanjang hidup mereka. Pihak lain sebenarnya menolak begitu saja. Pei Yong mengira dia mungkin salah dengar. Aku sudah tinggal di puncak bulan hilang selama delapan atau sembilan tahun. Menurutku tempat ini lumayan. Aku sudah terbiasa, jadi aku tidak akan pergi ke puncak utama. Magang Senior KKP, leluhur Suanjian tidak akan mengeluarkanku dari sekte Suanjian karena ini, kan? Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Itu tidak akan terjadi, hanya saja. Perbedaan energi spiritual antara puncak bulan hilang dan puncak utama terlalu besar, dan masih banyak keuntungan lain menjadi murid penerus. Magang Junior Saudara Ning, apakah Anda mau mempertimbangkan kembali? Pei Yong mengerutkan ke Ning. Bocah Pei, apa maksudmu? Apakah menurut Anda energi spiritual dari puncak bulan hilang saya lebih rendah daripada puncak utama? Ketika anak saya di sini, energi spiritual dari puncak bulan hilang adalah salah satu yang terbaik di sekte Suanjian. Meski tidak bisa dibandingkan dengan puncak utama, tidak terlalu buruk. Penatua Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jejak keringat dingin muncul di dahi Pei Yong saat dia buru-buru menjelaskan kepada Penatua Ying bahwa dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Tidakkah kamu mendengar Ningki berkata bahwa dia tidak ingin pergi ke puncak utama? Saya akan pergi dan menjelaskan kepada Patriark. Cepat pergi! Penatua Ying melambaikan tangannya seolah dia sedang mengusir lalat. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Pei Yong menangkupkan tangannya dan menatap Ningki dalam-dalam sebelum pergi. Bocah Ning, tetaplah di puncak bulan hilangku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika ada orang yang berani membuat masalah untukmu di masa depan, aku akan membelamu. Meskipun tingkat kultifasiku sangat rendah, selama aku-aku masih hidup, bahkan Patriark harus memberiku wajah di sekte Suan Jian ini. Begitu Pei Yong pergi, Penatua Ying berdiri dan berjalan ke sisi Ningki. Dia menepuk bahu Ningki dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, guru puncak tua. Jika tidak ada hal lain, murid ini akan pamit terlebih dahulu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Bagus, Fan Zheng, kenapa kamu tidak mengirimkan kakak magang seniormu Ning keluar? Penatua Ying tertawa. Magang senior, saudara Ning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!